Pria kaya ini pulang ke rumah dengan diam-diam, ingin memberikan istrinya sebuah kejutan. Tetapi seperti ini penampakannya. Seorang pianis tunanetra, membunyikan bel pintu rumah pria kaya itu. Namun tidak ada yang membuka pintu. Ketika ia hendak pergi, istri orang kaya itu membuka pintu. Ia mengklaim bahwa suaminya sedang keluar dan menyuruhnya untuk kembali lagi di lain hari. Namun pianis ini berulang kali menegaskan bahwa dirinya seorang tunanetra tidaklah mudah baginya untuk datang. Pembicaraan mereka menarik perhatian tetangga. Dengan terpaksa, wanita membiarkan pianis masuk ke dalam rumah. Kemudian wanita bertanya kepada pianis bahwa ia buta total atau setengah buta. Pianis menjawab bahwa dirinya buta total. Ketika ia berumur 14 tahun, kepalanya terhantam bola kriket. Ia terpaksa memotong saraf optiknya demi keselamatan nyawanya. Dan ia kehilangan penglihatannya. Kemudian, wanita ini menelpon suaminya di depan sang pianis. Menanyakan tentang pertunjukan piano. Setelah mendapat konfirmasi, pianis mulai memainkan piano dengan mahir. Setelah selesai, ia melihat sepasang kaki tergeletak di ruang tamu. Dan berlumuran darah. Pianis ini terkejut melihatnya. Ternyata ia bukan seorang tunanetra. Ia memakai kontak lens. Dan berpura-pura buta. Pianis berpura-pura tenang. Ia meminta izin untuk ke toilet. Wanita ini mengarahkannya. Kini ia melihat lebih jelas. Yang tergeletak di lantai adalah kliennya. Tak diragukan lagi. Pasti wanita ini yang telah membunuhnya. Pianis sampai di toilet lalu mengunci pintu. Ia perlahan membuka tali pinggangnya. Ia terlihat sama sekali tidak takut. Kenapa ia masih berpura-pura? Karena ia melihat seorang pria berdiri di belakang pintu. Menatapinya dengan tajam sambil memegang pistol. Pianis menebak bahwa pria ini adalah selingkuhan wanita. Mereka yang telah membunuh pria kaya itu. Demi bertahan hidup, ia hanya bisa terus berpura-pura buta. Seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Dan berjalan kembali ke hadapan piano. Memainkan pianonya seperti biasa. Hal menakutkan adalah selama pertunjukan. Ia melihat mereka sibuk membersihkan TKP. Selingkuhannya berpura-pura menjadi suami yang baru pulang. Lalu perlu pergi lagi demi urusan bisnis. Mereka menyembunyikan mayat ke dalam koper. Dan membawanya pergi. Setelah satu jam berlalu. Akhirnya sang pianis ini. Berhasil keluar dari rumah itu. Ia duduk sambil melamun di pinggir jalan. Lalu ia membeli sebuah lotre dari seorang ibu yang. Memiliki tato dewa di lengannya. Lalu ia pergi ke kantor polisi untuk melapor. Namun ketika dia akan berbicara. Ia tidak sengaja melihat inspektur polisi ternyata adalah pria tadi. Ucapannya tiba-tiba terhenti. Ia tahu bahwa jika pria itu mengetahuinya. Ia pasti akan kehilangan nyawa. Lalu ia beralasan. Bahwa kucingnya hilang. Inspektur pun langsung mengenali pianis itu. Dan mengikutinya sampai rumah. Ingin memastikan bahwa apakah ia benar-benar buta. Dan. Inspektur menemukan sebuah koran di rumahnya. Ketika ia hampir ketahuan. Ia beralasan bahwa koran itu untuk membersihkan kotoran kucing. Ia bergegas menyembunyikan kotak soft lensnya. Setelah ia dites beberapa kali. Inspektur baru pergi meninggalkan rumahnya. Ketika pria ini berada di toilet. Ia menemukan sebuah jam tangan berharga. Tak diduga. Ia dijebak sebagai pembunuh pria kaya itu. Pada acara pemakaman pria kaya. Pianis ini diundang untuk memainkan piano. Nenek tetangga mengenali pianis ini. Lalu ia mendatangi polisi lain dan berkata bahwa. Ada kejanggalan pada kematian pria kaya. Pada hari itu. Ia melihat orang lain memasuki rumah. Sebelum pria kaya itu pulang. Hal ini dengan cepat diketahui oleh inspektur dan wanita. Sang pianis diundang oleh istri pria kaya itu ke rumah. Untuk mengajari putrinya bermain piano. Tapi begitu pintu lift terbuka. Ia melihat wanita mendorong nenek itu hingga jatuh. Dan ia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Menekan bel dan menunggu di luar pintu. Setelah polisi tiba. Kasus ini ditutup langsung dengan alasan. Peristiwa kecelakaan. Pria ini menyaksikan dua kasus pembunuhan dalam beberapa hari. Mentalnya mulai ambruk. Ia pun pulang ke rumah tanpa berpura-pura buta. Namun. Semua ini direkam oleh seorang anak dengan ponselnya. Tiba-tiba bel berbunyi. Wanita itu mendatangi rumahnya untuk berterima kasih. Karena ia telah mengajari putrinya bermain piano. Dan membawa makanan kepada pria untuk dicicip. Untuk memastikan lagi apakah pria ini benar-benar buta. Ketika pria membalikkan badan. Wanita sengaja menakutinya. Lalu ia menuangkan racun ke dalam minuman pria. Jika diminum ia akan mati. Jika tidak diminum maka ia akan ketahuan. Demi bertahan hidup. Pria sengaja menjatuhkan minumannya. Wanita langsung mengeluarkan pistol dan membidiknya. Pria mengangkat tangannya secara refleks. Kali ini pria ketahuan. Tiba-tiba ia merasa pusing. Dan jatuh pingsan. Ternyata wanita menaruh obat di dalam makanan. Di waktu bersamaan. Kekasih pria itu datang. Dari ponsel anak itu. Ia melihat rekaman pria berpura-pura buta. Kekasihnya yang marah langsung mengedor pintu rumah pria. Dan wanita itu sengaja bertelanjang. Agar kekasihnya mengira. Bahwa pria itu selingkuh. Setelah kekasihnya pergi. Pria ini terbangun. Tetapi matanya telah dibutakan oleh wanita itu. Malam harinya. Inspektur yang masih khawatir. Mendatangi rumah pria. Hendak membunuhnya. Namun pria berhasil melarikan diri. Ia berlari di jalanan dengan panik. Lalu menabrak tiang listrik dan pingsan. Inspektur mengira pria telah berhasil lolos. Tak disangka. Tiang listrik itu malah menyelamatkan pria. Pria diselamatkan oleh ibu penjual lotre. Lalu membawanya ke dokter untuk mengobati matanya. Ketika mereka tahu bahwa pria ini hidup sendirian. Sebuah rencana jahat datang menerpanya. Ginjalnya sedang diperdagangkan. Pria ini ditekan di atas meja operasi. Kedua ginjalnya akan diangkat. Pria ini baru sadar apa yang sedang ia alami. Ia berusaha melawan. Lalu ia bersumpah kepada dewa di lengan ibu itu. Bahwa ia akan memberi mereka banyak uang. Ibu ini tertegun. Seorang tunanetra. Bagaimana bisa tahu bahwa lengannya terdapat tato dewa. Kemudian. Pria menceritakan tentang inspektur dan wanita kaya itu kepada mereka. Mereka akan bekerja sama demi uang. Mereka menggunakan pria sebagai umpan. Untuk menculik wanita kaya itu. Lalu memberi tahu kepada istri inspektur. Tentang perselingkuhan suaminya lewat telepon. Dan mengancamnya untuk memberi mereka uang. Jika tidak. Masalah suaminya akan dipublikasi. Istri inspektur menyetujui permintaan mereka. Tetapi seringkali karena uang. Sifat buruk manusia akan terungkap. Setelah mereka mendapatkan uang. Mereka langsung mengikat pria ini. Bersama wanita kaya itu di dalam gudang. Supir dibunuh oleh inspektur saat mengambil uang. Di saat darurat. Ibu ini memutuskan listrik lift. Inspektur terperangkap di dalam lift. Karena panik. Ia terbunuh oleh tembakan pelurunya yang nyasar. Ibu ini pun kecewa setelah mendapatkan uangnya. Karena isinya semua adalah kertas putih. Di bawah bujukan wanita ini. Pria ini membuka penutup matanya. Lalu pria dipukul hingga pingsan oleh wanita. Ketika dokter bergegas tiba. Ia pun hampir tewas terbunuh olehnya. Di saat darurat. Pria ini menyelamatkan sang dokter. Karena tidak mendapatkan uang. Ia memutuskan untuk memperdagangkan organ wanita itu ke luar negeri. Dan memberikan korneanya kepada pria ini. Di tengah perjalanan. Terdengar suara dari bagasi mobil. Dokter berhenti untuk menyuntikkan obat bius kepada wanita itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi kini yang duduk di samping pria adalah sang wanita. Betul. Dokter itu telah tewas dibunuh olehnya. Lalu ia mengusir pria dari mobil. Dikira bahwa ia akan membiarkan pria ini pergi. Wanita ini malah menginjak pedal gas. Dan melaju ke arah pria. Ada seekor kelinci di pinggir lain. Saat pemburu menembak. Kelinci itu menabrak mobil. Terjadilah kecelakaan. Terakhir. Hanya pria ini yang bertahan hidup. Dua tahun kemudian. Pria ini menjadi seorang pianis. Di sebuah kota tak dikenal. Di sana ia bertemu dengan mantannya. Lalu ia menceritakan semua kejadian pada dirinya. Lihat dengan cermat. Pria menyingkirkan kaleng di jalanan dengan tongkatnya. Ia berpura-pura buta. Dengan kata lain. Ia berbohong. Ketika perjalanannya. Mengantarkan wanita itu ke luar negeri bersama dokter. Di tengah perjalanan. Ia telah mendapatkan transplantasi kornea. Sang dokter pun berhasil menjual organ wanita itu. Lalu pergi menjauh dengan uangnya. Sebenarnya. Ketika ia sedang berbicara dengan kekasihnya. Sudah terungkap bahwa ia berbohong. Dia adalah seorang tunanetra. Bagaimana ia bisa tahu kelinci itu menabrak mobil. Terlebih lagi. Pegangan tongkatnya berbentuk kelinci. Berbagai tanda menunjukkan. Bahwa ia berbohong. Ini adalah sebuah film menegangkan dengan rating 9.2. Kurang dari kurang dari anda don. Lebih besar dari lebih besar dari. Terhitung bahwa ada 55 kali plot twist dalam film ini. Jika anda menyukai video ini. Pastikan untuk menonton filmnya. Terima kasih telah menonton.